Kawan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya Assalamualaikum bersama Raja Bodol Kita kembali dengan tema Komponen apa yang banyak mengandung logam berharga Nah banyak sekali komponen-komponen yang terutama para penggiat atau pelebur sampah-sampah elektronik Itu acapkali banyak sekali yang dibuang Jadi kali ini saya akan mengenalkan beberapa komponen yang banyak dibuang para pelebur-pelebur elektronik Maaf saya tidak tampilkan wajah Yang penting kan ulasan Yang penting sekedar Anda tahu yang mana yang sangat berharga untuk kita olah Itu yang penting bukan tampilan orangnya Demikian Maaf jika ada salah-salah kata sebelumnya saya minta maaf Karena saya pun masih belajar membuat tutorial ini Perkenalkan saya Raja Bodol Alias David Umbo Pekerjaan saya sebagai salah satu pemerhati lingkungan Mengkampanyekan bagaimana kita bisa memanfaatkan mendarung ulang limba-limba Atau sampah-sampah elektronik ini agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan Begitupun saya akan mengkampanyekan bagaimana mengolah Sampah-sampah itu secara bijak Tidak merusak lingkungan Itu yang terpenting Dan terpenting saat ini berdasarkan tema judul Saya akan memperkenalkan satu per satu Walaupun komponennya itu banyak Tapi kali ini beberapa komponen saya akan memperkenalkan Yang banyak dibuang oleh kawan-kawan pengolah Lalu yang sudah umum-umum Kawan-kawan banyak mengolah yang namanya Transistor Ini transistor Ya transistor itu ada kadar emas dan pera Itu transistor Kalau ini juga transistor Namanya Acak kali dikatakan nama Transistor Kalau para pengolah biasa bilang transistor toge Dia lebih murah Tapi ada kandungan Tetap pasti ada kandungan Pasti ada kandungan Tidak mungkin tidak ada Begitupun IC Ini banyak Ada kandungan Walaupun tidak banyak Kalau IC seperti ini Dan perlu diketahui Dia juga selain emas perek Dia mengandung Komposisinya Terdapat paladium Yang harga paladium saat ini Cukup bagus Setara dengan harga emas Dan Selain IC Ada juga Komponen lain Kalau IC chipset Banyak rakan-rakan sudah paham Sudah terlalu paham Kalau hal itu Saya akan Menjelaskan Yang banyak orang Kurang paham Terlebih lagi Kalau konektor-konektor Seperti ini Nah Konektor begini Itu mah Sudah pada paham ya Dan untuk konektor begini Ini lapis emas Dan juga ada kadar peraknya Satu sedikit Bagus tidaknya itu Tergantung Tahun Buatan Yang paling bagus Buatan Eropa Eropa Amerika Nah ini juga Konektor Kalau ini Berlapiskan perak Ya Warna begini Terkontaminasi dengan udara Dia agak menghitam Ini berlapiskan perak Seperti komponen ini Ya Ini Namanya Resistor Seperti ini Resistor Yang model-model jadul Itu Acap kali Dan bukan Acap kali Banyak Mengandung Emas Ya Emasnya terdapat Di Sisi-sisinya Ya Kiri-kanan Itu banyak Banyak ada Jadi tutup Kiri-kanannya itu Dia Dibalut emas Selain Pastinya Ada perak Ini Resistor Begini Ini Jangan Dibuang Untuk Tapi Terlebih Banyak Dia Pada Sperpat Sperpat Yang Agak Tua Sperpat Tua Itu Dia Banyak Dia Yang Menarik Disitu Itu Resistor Ya Jadi Aduh Banyak Kandungan Dia Ada Emas Dia Saya Perlihatkan Yang Banyak Mengandung Emas Seperti Ini Selain Itu Ada Kandungan Perak Dia Lontak Nggak Ada Yang Bantuin Pokoknya Seperti Ini Dan Jika Anda Menemui Seperti Ini Namanya Kristal Kandungan Dalam Itu Perak Ya Kristal Ini Kandungan Di Dalam Perak Kalau Ini Konektor Lapis Perak Ini Ini Namanya Relay 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 Dia Ada Platuk Ya Dia Ada Platina Atau Platuk Itu Platuknya Emas Platuknya Emas Di Relay Ini Namanya Relay Fungsinya Untuk Menyambungkan Menyambungkan Dari kaki Ke Kaki Satunya Namanya Relay Kayak Kontaktor Tapi Ini Banyakan Dia Mengandung Emas Kalau Yang Seperti Ini Dan Dan Juga Dia Ada Palladium Hati Hati Relay Itu Banyak Mengandung Emas Ada Perak Ada Palladium Seperti Ini Ini Farco Trimmer Trimmer Farco Mungkin Anda Kok Saya Bisa Tahu Komponen Karena Saya Pun Penggiat Elektronik Selain Pengolah Saya Juga Penggiat Elektronik Dulunya Tukang Service Jadi Tahu Semua Komponen Dan Isi Dari Komponen Kita Bisa Lihat Dari Data Sheet Semua Komponen Ini Ada Datanya Jadi Kita Bisa Tahu Komposisi Apa Di Dalam Ini Lapis Perak Ini Berbahan Material Ini Kadang Aluminium Kadang Kuningan Tapi Dia Berlepiskan Perak Seperti Ini Relay Relay Dia Yang Begini Ini Bukan Relay Ini MCL Banyak Seperti Ada Berupa Relay Ada Berupa Balloon Filter Balance Filter Untuk RF Dia Ada Kandungan Lumas Juga Di Dalam Tapi Dia Ada Lilitan Ini Kristal Kristal Begini Dalam Perak Terus Seperti Ini Ini Namanya Potential Atau Variable Resistor Seperti Yang Begini Ya Acap Kali Kakinya Emas Lapis Emas Terlebih Yang Begini Ini Namanya Multitune Variable Resistor Multitune Kakinya Udah Pasti Emas Lapis Emas Bukan Emas Lapis Emas Pin Sama Di Dalam Berlapis Materialnya Dia Ada Yang Tembaga Ada Yang Kuningan Tapi Dilapis Emas Seperti Begini Ada Kandungan Emas Dalamnya Lapisan Emas Ya Yang Tua-tua Jadul Seperti Ini Ini Kuning Ya Dia Dia Ada 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 Lapisan Emas Dalamnya Jadi Ini Jangan Anda Buang Coba Anda Ketok Pasti Dia Kuning Di Dalam Nah Ini Namanya Fargo Ini Ada Yang Kuningan Ada Yang Tembaga Dan Dia Lapis Emas Ya Keliatan Kan Dari Warna Berlepis Kar Emas Ini Kapasitor Namanya Kapasitor Milar Kalau Yang Begini Jarang Jarang Ada Perak Perak Resistor Ini Ada Kandungan Emas Seperti Ini Dan Kalau Yang Biru Ini Ada Kandungan Palladium Ini Kapasitor Kapasitor Kalau Ini Resistor Ini Resistor Dale Ini Dia Kepala Kepalanya Ini Dia Kuningan Lapis Lapis Mas Kalau Yang Seperti Ini Tidak Ada Kapasitor Kapasitor Elektrolit Langsung Dikam Elfo Seperti ini Ya Ini Kapasitor Elektrolit Yang Begini Jangan Anda Buang Harap Jangan Anda Buang Karena Dia Banyak Komposisi Jika Anda Ingin Tahu Seperti Ini Dia Banyak Mengandung Palladium Perak Dan Ada Juga Beberapa Yang Mengandung Tantalum Itu Logam Berharga Di Dalam Jadi Beberapa Mengandung Tantalum Seperti Ini Tantalum Kalau Seperti Ini Dia Kandungannya Seperti Ini Dia Kandungannya Palladium Di Nah Ada Beberapa Kapasitor Elektrolit Seperti Ini Selain Tantalum Ada Yang Bahannya Perak Bodinya Itu Asli Perak Perak 80% Bukan 100% Bukan Murni Tapi 80% Hati Hati Jika Dapat Yang Begini Ini Sangat Baik Untuk Diolah Karena Banyak Kandungan Palladium Palladium Tantalum Dan Anoterah Nya Juga Di Samping Itu Jika Kita Menemui Kapasitor Seperti Ini Ini Mengandung Palladium Karena Dia Sejenis NLCC Cuma Dibalut Dia Karakter Karakter Seperti Kapasitor SMD Yang Banyak Dijumpai Di Komponen Elektronik Sekarang Cuma Dia Bentuknya Seperti Kapasitor Kranik Padahal Dia Ini NLCC Di Dalam Itu Kandungannya Palladium Selain Karak Kalau Ini Milar Ini Kapasitor Milar Dia Cuma Foil Seperti Ini Relay Ini Pelatuk Ini Emas Relay Ini Trimmer Trimmer Ini Vacuum Trimmer Namanya Vacuum Trimmer Ini Berlapiskan Emas Eh Berlapiskan Kerak Dan Ada Palladium Hati Kawan Kawan Jika Anda Bisa Mengolah Tantalum Di Indonesia Masih Jarang Orang Bisa Mengolah Tantalum Termasuk Saya Ya Terang Terangan Aja Saya Masih Mempelajari Jika Anda Menemui Seperti Ini Kandungannya Tantalum Ini Namanya Kapasitor Kapasitor Elektrolit Seperti Elko Cuma Dia Jenisnya Tantalum Ya Jenisnya Tantalum Jenisnya Tantalum Ini Resistor Dia Ada Kadar Kadar Perak Dan Ada Beberapa Seperti Ini Dia Ada Perak Seperti Putih Putih Ini Ada Kandungan Emas Dan Perak Terutama Di Ujung Ujung Dia Kalau Dikupas Dia Kuning Ada Mikron Seperti Ini Tidak Ada Kandungan Begitupun Jika Anda Menjumpai Ini Banyak Kandungan Perak Di Dalam Ini Crystal Filter Dan Beberapa Seperti Ini Ya Ini Ada yang Kandungannya Di Plating Plating Perak Dan Plating Palladium Ini Namanya Rotary Sweet Rotary Dia Ada Palladium Ada Perak Juga Kalau Ini Ini Rotary Juga Kaki Kaki Pin Kuning Ada Mikron Ini Relay Relay Seperti Ini Dia Ada Latuk Kalau Tidak Perak Dia Emas Dan Juga Ada Kadang Kadang Dia Palladium Jadi Di Elektronik Itu Banyak Digunakan Logam Berharga Seperti Emas Tiga Di Antara Itu Emas Perak Palladium Itu Sudah Pasti Jadi Harus Hati-hati Kita Jangan Main Buang-buang Karena Disitu Banyak Kandungan Kandungan Logam Berharga Masih Banyak Komponen-komponen Lain Sebenarnya Yang Akan Saya Bahas Yang Sangat Menarik Untuk Dibahas Seperti 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 Ini Ini Tantalum Ini Elko Tantalum Tantalum Terus Ada Ada Juga Yang Ini Ini Kapasitor Bentuknya Seperti Keramik Ya Bentuknya Seperti Keramik Kalau yang Jadul-jadul Jangan Salah Kadang Dia Perak Tapi Banyak Kali Dia Palladium Dalamnya Kadang Dia Perak Tapi Banyak Juga Yang Kandungan Palladium Sejenis MLCC Atau Kapasitor Yang Ada Di Kapasitor Kapasitor Kecil SMD Seperti Ini Ini Banyak Kandungan Palladium Namanya Tapi Kalau Yang Bulat Bulat Begini Ini Ya Ini Elko Tantalum Kadarnya Tantalum Transistor Nah Ini Ini Bukan Transistor Ini IC IC Ini Ada Kandungan Mas Dalamnya Ada Juga Yang Di Kakinya Kuning Wah Itu Bagus Bodinya Ada Yang Kuning Itu Bagus Krali Kristal 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 Kandungan Pera Kroni Kimi Kik Kisi Kik Kiko K Collaborat Kiko Kami 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 seperti transistor begini saya perbesar ini juga ada komposisinya jangan salah dia ada komposisi paladium loh disamping ada perak emasnya jika ada yang yang warna-warna ungu nah seperti ini dia ada warna-warna ungu itu ada komposisinya paladium ya hati-hati demikian untuk sekilas beberapa komponen yang kita review yang banyak mengandung emas perak jadi andaikan teman-teman kawan-kawan ingin lebih detail dan ingin lebih ini jangan langsung buang komponen tersebut kita coba bongkar kan mudah saja itu untuk mengetahui dimana ada emas peraknya bagi yang sudah terbiasa kan kita cek satu-satu dulu terlebih lagi di sperpat-sperpat jadul itu banyak komponen berharga yang bisa menjadi kita banyak nilai ekonomisnya terlebih bagi yang sudah terbiasa dengan mengolah yang namanya paladium tantalum iridium dan banyak lagi logang-logang berharga lainnya di samping logang bawaan seperti tembaga kuningan aluminium dan bagi yang ahli-ahli itu semua dia bisa tarik sebenarnya jadi kesemua untuk kita apapun jika orang itu ahli dalam hal-hal logam dia sangat beruntung terlebih dia bisa melebur ya karena di komponen itu banyak sekali logam-logam berharga masih banyak sekali yang belum saya utarakan disini nanti di lain waktu akan saya utarakan lagi ya untuk yang merasa channel ini bermanfaat silakan anda subscribe agar dan juga jangan lupa di share dan klik lonceng agar anda mendapatkan pemberitahuan jika ada video-video tutorial baru karena subscribe itu kan gratis yang penting itu ilmu kita saling berbagi mudah-mudahan ilmu yang saya ulas sedikit ini menjadi bermanfaat andaipun ada kata-kata salah yang saya ucapkan saya minta maaf maaf sebesarnya demikian kali ini ulasan dari Raja Bodol terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam tambang selamat menikmati